Halo Bro & Sis, kembali lagi bersama saya Dika di channel Dika Agusta. Di vlog kali ini saya akan mencoba sebuah motorsport 150cc dari Suzuki. Motor ini digadang-gadang sebagai awal kebangkitan Suzuki di Indonesia. Tahun-tahun sebelumnya memang terlihat Suzuki agak lesu ya penjualannya, dan promosinya sendiri agak kurang, namun di 2017 ini dia mulai bangkit. Salah satu teknologi yang paling spesial dari Suzuki ini adalah fitur keyless. Dan khas motor keyless kuncinya digantikan oleh sebuah knob yang mirip kayak knob putaran kompor gas. Dan untuk menggunakannya kita mesti bawa sebuah remote, remote kecil yang sudah disediakan oleh pabrikan, dan kita tinggal putar knob tersebut. Kalau remote-nya berada jauh dari motor, tentu knob-nya tidak akan berfungsi. Dan ini tentu saja sangat aman dari maling. Dan untuk nyalainnya kita pertama mesti tekan dulu. Knob-nya ditekan dulu baru diputar ke posisi on. Dan kemudian ada fitur easy start system. Beda dengan starter motor biasa yang kita harus mencet terus tombolnya sampai mesinnya nyala. Sedangkan kalau di Suzuki GSX150 ini, kita cukup tekan sekali. Tekan sekali aja sebentar aja. Kemudian dinamo starter-nya itu langsung dah otomatis bekerja sampai mesin menyala. Tarikan awalnya, kalau dibandingin FU adiknya, ya jelas masih lebih galak FU sih, karena FU bobotnya lebih ringan. Tapi kalau dibandingkan dengan sport 150 cc merek sebelah, ya bolehlah diadu. Ini enak banget tarikan awalnya. Untuk performa, motor ini punya power yang cukup besar, yaitu 18,9 hp. Dan untuk torsinya adalah 14 Nm. Jadi ya bisa dibilang ini cukup galak motornya. Powernya cukup besar. Di antara komputitor, GSX ini yang paling ringan loh. Beratnya itu cuma 131 kg. Kemudian bicara soal ergonomi, atau posisi duduk. Ya ini karena stangnya yang under yoke, jadi bikin posisinya agak nunduk. Tapi ya nggak nunduk-nunduk banget lah. Untuk rider dengan tinggi 168 cm dan berat 60 kg, maka terlihat seperti ini. Terlihat pas, karena memang bodi Suzuki ini sangat ramping. Terlihat ramping sekali desainnya. Kemudian di speedometer, speedometernya ini bentuknya mirip sekali sama FU. Ini sudah full digital. Untuk harganya, kalau di Bali itu harga on the road-nya Rp29.500.000. Ini harga promo sih. Promonya sampai Maret katanya. Dan harga normalnya itu Rp29.900.000. Segini aja test ride hari ini. Mohon maaf karena lintasannya kecil, jadi saya nggak bisa korek-korek lebih dalam. Tapi semoga aja nanti kalau sudah launching, saya bisa korek lebih dalam dan bisa share ke kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, karena masih ada video menarik lainnya yang akan saya upload. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.